Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini saatnya anda menyimak berita medan bersama saya harus di Maulana Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk anda dan berikut 3 berita utamanya Ditinggal sebentar membeli obat untuk sang istri motor seorang pria di gondol maling di minimarket Pesta Demokrasi Pil Kades serentak di Kabupaten Langkat yang diikuti 578 calon kepala desa berjalan aman dan kondusif Butuh uluran tangan dermawan bayi berusia 5 bulan di Kabupaten Deli Serdang menderita penyakit jantung bocor Ya kita ke informasi pertama hari ini niat membeli obat bagi istrinya yang sedang sakit sang suami pergi ke minimarket Naas ketika ditinggal masuk membeli obat motornya yang terparkir di depan minimarket raib di gondol maling Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor milik Deddy Syahputra di jalan Sisinga Mangaraja Medan Amplas Kota Medan Peristiwa pencurian itu terjadi Senin pagi saat korban mencari obat bagi istrinya yang sedang sakit Tadi sangka dalam hitungan detik motor korban langsung dibawa kabur dua pelaku yang datang berboncengan Korban saat itu terpaksa mencari obat di minimarket karena sejumlah apotek yang didatanginya tutup Korban sempat menyaksikan kedua pencuri keluar dari area parkir minimarket Namun korban tidak dapat mengejar para pelaku Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan ke polisi Jadi dekat petong sampah Nah saya markir di petang Saya masuk ke dalam Nah waktu saya masuk ke dalam Saya cuma berdiri di dekat kasir Karena posisi monitornya arah di sebelah sana Jadi saya hanya menanyakan ke kasirnya Bang ada obat ini nggak saya tanyain Terus kasirnya memeriksa di komposernya Katanya nggak ada Nggak ada obat itu bang Oh iya bang makasih Terus saya langsung balik Balik keluar gitu Waktu saya keluar Di dekat pintu Di kaca itu Sekiranya saya memang ada lihat Sepeda motor keluar Kita sudah di sudut itu bang Ya sejumlah pengendara sepeda motor dihentikan polisi Karena kedapatan tidak mengenakan helm Mereka terjaring razia dalam operasi patuh toba 2022 Di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Asahan Seorang ibu yang pulang menjemput sekolah dua anaknya ini Terjaring operasi patuh toba 2022 Yang digelar saat lantas Polres Asahan Di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Asahan Sang ibu langsung ditilang dan mendapat teguran petugas Tidak hanya ibu-ibu berboncengan tiga Beberapa remaja yang belum cukup umur berkendara sepeda motor Juga dihentikan untuk diberi tindakan Di sisi lain tidak jauh dari Dilaksanakannya razia operasi patuh toba 2022 Belasan pengendara motor tanpa helm Dan dokumen memilih berhenti di jalan Menunggu hingga razia berakhir Kanitur Jawa Lisat Lantas Polres Asahan Mengatakan pelanggaran yang ditemukan Didominasi kurangnya kesadaran keselamatan berkendara Tanpa helm Serta pengendara motor anak-anak Jadi disini kita melaksanakan kegiatan yang pertama Yaitu adalah sosialitasi Himbauan-himbauan kepada masyarakat Patuh petik perolitas Yang kedua Jadi melaksanakan penindakan Kepada masyarakat yang tidak patuh Kemudian kita gunakan hilang teguran Temuan apa tadi Bang? Yang ditemukan di lapangan Bang? Jadi untuk temuannya Masih terlihat Masyarakat berkendara dengan berbonceng tiga Kemudian anak sekolah Yang masih di bawah umur Menggunakan atau membawa sepeda motor Operasi patuh toba 2022 Dilakukan untuk menciptakan tertib berlalu lintas Dan menekan angka kecelakaan di jalan raya Operasi ini akan berlangsung Hingga 26 Juni 2022 Tuti Alawiah lebih semaporkan dari kebuatan asaan Ya kita beralih ke informasi lain Pesta, demokrasi, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Langkat Sejauh ini berjalan aman dan kondusif Dari 165 desa Sebanyak 578 calon kepala desa bertarung dalam Pilkades Pemilihan kepala desa serentak atau Pilkades Dilaksanakan di 165 desa di Kabupaten Langkat Ada 578 calon kepala desa yang bertarung dalam Pilkades Pemerintah dan aparat keamanan memastikan Pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif Seperti di TPS 1-5 yang berada di desa Baru Pasar 8 Kapolres Langkat bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa Kabupaten Langkat Meninjauh dilangsungkannya perhitungan suara Pemilihan kepala desa Baru Pasar 8 Salah satu calon kepala desa Baru Pasar 8 Indrawan Sakutra yang mendapat suara terbanyak Mengingatkan para pendukungnya agar tidak terlalu euforia Dan tetap rendah hati Berpesan pada kawan-kawan semua Kita boleh bersukaria Tapi saya mohon jangan berlebihan Jangan sampai menyinggung perasaan Kawan-kawan yang ada di sana Dalam pertahunan demokrasi ini tidak ada menang yang kalah Hanya saja saya saudara ini diberi amanah Untuk menjadi kepala desa Baru Pasar 8 Dalam pilkades rentak di Kabupaten Langkat Ada sebanyak 393.917 pemilih Dengan jumlah TPS sebanyak 853 Hingga saat ini pelaksanaan pilkades di Kabupaten Langkat Berjalan aman dan kondusif Hampir seluruh desa sudah tahu siapa pemenangnya Namun masih menunggu keputusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa Kabupaten Langkat Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat Sebanyak 18.000 botol jamu ilegal Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Asahan Dari hasil pemeriksaan BPOM Seluruh jamu tradisional sitan ini Mengandung bahan kimia berbahaya Kejaksaan Negeri Asahan bersama BPOM Tanjung Balai Asahan Melakukan pemusnahan barang bukti 18.000 botol jamu ilegal di gudang barang bukti Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas Menggunakan alat berat secara keseluruhan Sehingga produk tidak dapat dimanfaatkan Atau didaur ulang kembali Kepala Kejaksaan Negeri Asahan mengatakan Eksekusi pemusnahan barang bukti Telah memiliki kekuatan hukum tetap 18.000 botol jamu ilegal ini Disita pada Maret 2021 lalu Di desa Aikorsik Kita ditetang jelas Bersampaikan pada TV Nanti tutorialnya kita akan sampaikan Menurutkan kejaksaan ini Dapat mengurangi Jampak negatif Andaikan jamu ilegal ini Terdiskusi ke masyarakat Bisa membahayakan kesehatan masyarakat Dari hasil pemeriksaan BPOM Medan Jamu tradisional ini mengandung zat kimia Yang tidak aman dikonsumsi Serta berdampak buruk Bagi kesehatan Tuti Alawiah logis melaporkan dari Kabupaten Aksan Ya Dewi Permata Sari Ibu yang menganiaya anaknya Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Karena video saat ibu menganiaya anak Viral di media sosial Sang ibu mengaku menganiaya anak Karena kesal pada sang suami yang menuduhnya Selingkuh Penetapan tersangka terhadap Dewi Permata Sari Diumumkan oleh Kapoles Pelabuhan Belawan Kota Medan Dewi warga kecamatan Belawan Kota Menganiaya dua anak kandungnya Penganiayaan anak ini direkam sendiri oleh Dewi Dan dikirimkan ke suaminya Dalam video terlihat dua orang anak laki-laki Berusia 4 tahun dan usia 2 tahun Tetap dipukuli meski keduanya Sudah meminta ibunya untuk menghentikan penyiksaan Sang suami tengah menjadi tahanan di dalam rutan Karena kasus narkoba Tidak senang dengan tindakan istrinya Kemudian sang suami menyebarkan video rekaman Dan menjadi viral di media sosial Suami tersangka Membutuh Si tersangka ini selingkuh Karena adanya keributan Antara tersangka dan suaminya Tersangka merasa tidak serima Kemudian tersangka Sengaja membuat video Video yang beredar itu Video di mana tersangka melakukan pemungkulan Terhadap anaknya Disertai dengan tasak kata yang tidak pantas Kemudian video ini dikirim ke Handphone suaminya Melihat video ini Suaminya kemudian Menghubungi pihak keluarga suaminya Untuk anak ini segera di Jemput Dari pemeriksaan polisi Motif dari penganiayaan Karena kesal pada sang suami Yang menuduhnya telah berselingkuh Apapun alisannya Kini sang ibu harus menghadapi Ancaman hukuman 5 tahun penjara Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!